Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersentasikan kelompok machine learning dari kelompok 16 dengan judul metode search yaitu algoritma branch and bond yang beranggotakan disini dengan saya dengan enter jelas 1 atau 3 dan juga dan juga saya disini dan disini saya sendiri dengan NPM 319 algoritma branch and bond akan dibacakan oleh penelan-menurus Dating Serminto. Baik, disini ada penjelasan metode search. This is adalah sebuah metode yang mencari yang guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data sama. Pencarian diperlukan untuk mendapatkan informasi atau data dari kumpulan data yang belum diketahui. Terus ada pendahuluan suatu permasalahan biasanya menuntut solusi yang optimum agar dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besar. Salah satu model untuk mempresentasikan suatu permasalahan adalah program linear atau linear program. dan disini ada dua jenis program linear yang pertama itu integer program program linear dengan variable tipe integer dan yang kedua ada non-integer programming programming linear dengan variable tipe non-integer misal bilangan real dan disini ada pengertian algoritma range and bound metode algoritma umum untuk mencari solusi optimal dari berbagai permasalahan optimasi terutama untuk optimasi diskret dan kombinatorial sebagaimana pada algoritma runut balik algoritma range and bound juga merupakan metode pencarian di dalam ruang solusi secara sistematis ruang solusi diorganisasikan ke dalam pohon ruang status yang membedakan keduanya adalah bila pada algoritma runut balik ruang solusi dibangun secara dinamis berdasarkan skema DFS itu depth first search maka pada algoritma range and bound kuruan solusi dibangun dengan skema DFS atau depth first search pada algoritma ini permasalahan dibagi-bagi menjadi subresion subresion yang mungkin mengarah ke solusi inilah yang disebut dengan range menyingat prosedur ini akan dilakukan berulang-ulang secara rekursif untuk setiap subresion dan setiap subresion yang dihasilkan akan membentuk sebuah struktur pohon yang disebut sebagai pohon pencarian atau pohon range and bone dimana simpul-simpulnya membangun subresion subresion aplikasi algoritma range and bone dalam penyelesaian program ini baik terima kasih kepada Domingos Detel Sermento selanjutnya akan dibacakan oleh Domenicus Amitoron yaitu aplikasi algoritma range and bone dalam penyelesaian integer programming oke sekarang saya akan melanjutkan presentasinya disini ada integer programming jadi integer programming merupakan sebuah program linear atau bisa disebut linear programming dimana parabel-parabelnya bertipe integer kemudian integer programming ini digunakan untuk memodalkan permasalahan yang parabel-parabelnya tidak mungkin berupa bilangan yang tidak bulat seperti bilangan real jadi seperti variabel yang mempresentasikan jumlah orang karena jumlah orang pasti bulat dan tidak mungkin berupa pecahan disini ada persoalan persoalannya maksimum ada nilai z disini nilai z sama dengan 9x1 ditambah 5x2 ditambah 6x3 tambah 4x4 dengan ada batasan batasan yang pertama yaitu 6x1 ditambah 3x2 tambah 5x3 tambah 2x4 lebih kecil sama dengan 10 batasan yang kedua yaitu x3 tambah x4 lebih kecil sama dengan 1 batasan 3 min x1 tambah x3 lebih kecil sama dengan 0 batasan 4 min x2 tambah x4 lebih kecil sama dengan 0 batasan kelima xe lebih kecil sama dengan 1 xe lebih besar sama dengan 0 xe integer nah disini ada ada flowchart algoritma branch and bound untuk integer programming optimasi minimum nah disini ada flowchart nya saya akan sedikit menjelaskan flowchart nya untuk integer programming optimasi minimum piring pertama ada mulai kemudian kita ke inisialisasi pohon ruang solusi branch and bound kemudian menuju ke ambil sub masalah baru setelah itu menuju lakukan iterasi untuk setiap kemungkinan solusi setelah itu masuk ke pertanyaan apakah A tidak mungkin mengarah ke solusi atau A lebih besar dari B jika jawabannya ya maka bunuh cabang ini jika tidak selanjut ke pertanyaan berikut yaitu apakah variabel bertipe pecahan jika jawabannya ya maka buat cabang baru jika tidak selanjut ke pertanyaan berikut apakah solusi bertipe integer jika jawabannya ya maka B sama dengan min B dan A jika tidak maka akan kembali ke lakukan iterasi untuk setiap kemungkinan solusi nah jika setelah buat cabang baru maka akan dialihkan ke ambil sub masalah baru dan masuk ke output solusi dan menuju ke akhir disini ada langkah yang pertama yaitu inisialisasi pohon solusi terbaik sampai saat ini kemudian nilai Z maksimum sama dengan tak tinggal dengan ikut pohonnya seperti ini dan ada langkah kedua solusi terbaiknya masih sama dengan nilai Z maksimum juga masih sama dengan pohon ya sudah ada dua cabang pertama disini ada X1 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 1 nah kemudian ini ada juga flowchart algoritma branch and bound untuk integer programming optimasi maksimum untuk flowchart nya masih serupa dengan yang optimasi minimum cuma yang membedakan yaitu B sama dengan max B dan A hanya itu yang membedakan dan berikut adalah langkah yang ketiga solusi terbaik sampai saat ini masih kosong dan nilai Z maksimum masih tak tinggal disini ada keterangan disini ada keterangan iterasi anak kiri arah 1 jadi disini anak kiri arah yang pertama sudah ditandai yaitu X1 sama dengan 0 dan langkah keempat disini kita menemukan solusi terbaik sampai saat ini yaitu 0, 1, 0, dan 1 dengan nilai Z maksimum sembungan 9 disini keterangan keterangan iterasi anak kanan arah 1 yaitu X1 sama dengan 1 pada langkah kelima solusi terbaik juga masih sama dan nilai Z maksimum juga masih sama dan untuk keterangan disini iterasi anak kanan arah 1 dan anak kiri arah 2 jadi iterasi anak kanan arah 1 yaitu X1 sama dengan 1 dan anak kiri arah 2 yaitu X2 sama dengan 1 pada langkah ke-6 ini solusi terbaik sampai saat ini juga masih sama dan nilai Z maksimum juga masih sama ini pada keterangan iterasi anak kiri arah 2 dengan solusi terbaik jadi anak kiri di arah 2 dengan solusi terbaik yaitu X2 sama dengan 1 pada langkah ke-7 solusi terbaik sampai saat ini masih sama itu 0, 1, 0, 1 nilai Z maksimum juga masih 9 dan dengan keterangan perluasan anak kiri aras 2 jadi terlihat seperti pohon di aras 2 anak kiri terlihat memiliki perluasan yaitu ada perluasan X3 sama dengan 1 dan juga X3 sama dengan 0 terima kasih kepada Dominicus Amitoron selanjutnya disini saya akan membacakan presentasi selanjutnya nah disini ada langkah ke-8 solusi terbaik sampai saat ini adalah 0, 1, 0, 1 dengan nilai Z maksimum sama dengan 9 keterangannya adalah iterasi anak kiri aras 3 dengan pohon X1 sama dengan 0 X2 sama dengan 1 X3 sama dengan 1 nah selanjutnya langkah 9 adalah solusi terbaik sampai saat ini 0, 1, 0, 1 nilai Z maksimum 9 dengan keterangan sama dengan bunuh anak kiri aras 3 karena tidak mungkin mengarah ke solusi yang dimana melanggar batasan kedua pohon batasan kedua dan 4 pada pohon sebagai berikut 2 yaitu X3 tambah X4 lebih besar sama dengan 1 lebih kecil maksudnya sama dengan 1 selanjutnya 4 pada 4 ini min X2 ditambah X4 lebih kecil sama dengan 0 nah pada langkah ke 10 ini adalah solusi pada langkah ke 11 ini yaitu solusi terbaik nah pada langkah 11 ini solusi terbaik sampai saat ini yaitu X1 dengan nilai Z maksimum dengan 14 keterangannya adalah perluasan anak kanan aras 3 dan iterasi anak kiri aras 4 itu dengan ini dengan aras 4 aras di kiri anak kiri lalu disini kanan aras 3 dengan ini 3 X1 dengan anak kanan aras anak aras 4 di kiri yaitu X1 sama dengan 0 lalu X2 sama dengan 1 dilanjut dengan X3 sama dengan 1 X4 sama dengan 0 lalu dilanjutkan dengan perluasan anak kanan aras 3 yaitu dalam kurung ini dalam kurung kurawa lalu X1 sama dengan 1 X2 sama dengan 0 lanjut X3 sama dengan 0 dilanjut dengan X4 sama dengan 1 nah pada langkah ke-12 ini solusi terbaik sampai saat ini adalah 1 1 0 dengan nilai Z maksimum sama dengan 14 keterangannya adalah bunuh anak kanan aras 4 karena tidak mungkin mengarah ke solusi melanggar batasan ke-1 nah nah aras 4 ini yaitu X2 sama dengan 1 lanjut di X3 sama dengan 1 X4 sama dengan 0 dilanjut X3 sama dengan 0 nah ini adalah batasan melanggar batasan ke-1 nya nah lalu tidak bisa mungkin mengarah kepada solusi yaitu melanggar batasan ke pohon 1 ini selanjutnya adalah 6 X1 ditambah 3 X2 tambah 5 X3 tambah 2 X3 lebih kecil sama dengan 10 nah selanjutnya adalah langkah ke-13 solusi terbaik sampai saat ini adalah 1-1 0-0 nilai jet maksimum adalah 14 keterangannya adalah bunuh anak kanan aras 2 karena jika anak kanan anak kanan aras 4 dibunuh aras 2 tidak mungkin mengarah pada solusi dengan pohon ini adalah setelah menjalani berbagai langkah diperoleh solusi optimal dari permasalahan di atas yaitu solusinya adalah 1 1-0-0 dengan nilai jet maksimum berdengan 14 nah kelemahan dari algoritma ini yaitu salah satunya adalah algoritma ini tetap menghitung kemungkinan solusi dengan tipe variable bilangan real walaupun pada akhirnya kemungkinan solusi ini tidak akan dipertimbangkan tetapi hal ini menyebabkan waktu komputasi bertambah lama nah dengan penjelasan ini yaitu kita dapat melihat kelemahan dari algoritma branch and bone ini pada implementasi tadi ke implementasi programming integer nah pada implementasi aplikasi algoritma branch and bone ini untuk menyelesaikan integer programming jadi yang sudah dijelaskan tadi itu salah satu studi kasusnya adalah aplikasi algoritma branch and bone untuk menyelesaikan integer dalam programming nah kesimpulannya kesimpulannya adalah algoritma branch and bone ini cukup efektif untuk menyelesaikan integer programming dengan salah satu langkahnya yang tidak akan memperluas akan membunuh simpulnya yang tidak mungkin mengarah kepada solusi lalu algoritma ini menjadi algoritma yang cukup efisien untuk menyelesaikan integer programming jadi kesimpulannya kalau menurut mana saya dan juga berdasarkan presentasi yang di atas bisa dibilang branch and bone ini cukup efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada integer programming dengan salah satunya langkah yaitu memperluas dan lalu di sini akan membunuh simpulnya mungkin mengarah juga pada solusi nah algoritma ini juga dipakai dalam pemenyesal pemecahan masalah metode searchnya yaitu cukup efisien untuk menyelesaikan integer programmingnya nah sekian dari kelompok kami dengan Dominikus Amitoron Dominikus Dutelsarmento dan juga saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi kami kesalahan dalam pembacaan ataupun dalam penyampaiannya kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati